Halo semuanya, kalian udah tau kan manusia purba pertama berasal dari benua Afrika? Sekarang kita lanjut pembahasannya yuk tentang manusia purba di dunia. Pembahasan kali ini akan membahas manusia purba dari benua Asia dan Eropa. Baik kalian yang belum menonton part 1 bisa langsung klik link di deskripsi atau klik pop up yang muncul ya. Fosil manusia purba tidak hanya ditemukan di Indonesia seperti yang telah kita bahas sebelumnya, tetapi ditemukan juga di wilayah lain seperti di Cina. Dengan adanya penemuan fosil manusia purba di Cina melengkapi penemuan manusia purba di Asia. Pada tahun 1973, para peneliti Cina menemukan batu di daerah pegunungan sekitar 150 km arah barat Beijing, serta fosil kuda dan gajah. Peneliti menduga bahwa artefak-artefak tersebut milik manusia purba jenis Homo erectus. Dan peneliti juga menduga bahwa migrasi Homo erectus ke Asia Timur pada awal jaman Paleolitikum merupakan konsekuensi peningkatan cuaca dingin di Afrika dan Eurasia. Penemuan manusia purba di Asia yang cukup terkenal berada di Cina, yaitu Sinanthropus pekinensis dan Sinanthropus latianensis. Yuk kita bahas karakteristis dari keduanya. Sinanthropus pekinensis atau Pithecanthropus pekinensis. Fosilnya ditemukan di sebuah gua kapur bernama Chou Quotien, Peking, Cina. Ditemukan oleh Davidson Black dan Franz Widenreich. Dianggap sebagai bagian dari kelompok manusia purba jenis Pithecanthropus, dan diperkirakan hidup pada masa yang sama, yaitu masa Pleistocene awal, tengah, dan akhir. Pengelompokan ini berdasarkan pada ciri fisik Sinanthropus pekinensis yang mirip dengan jenis Pithecanthropus. Ciri fisik Sinanthropus pekinensis yaitu, hampir mirip dengan kerah, hidung pesek, mulut agak maju, tulang alis besar, kaki mirip seperti manusia modern. Untuk laki-laki memiliki tinggi badan sekitar 156 cm, sedangkan perempuan memiliki tinggi badan 140 cm. Mereka memiliki volume otak sekitar 900-1200 cm³. Fosil Sinanthropus pekinensis ditemukan saat arkeolog melakukan eskavasi pada tahun 1923-1927. Berdasarkan artefak-artefak yang ditemukan, diketahui bahwa Sinanthropus pekinensis sudah mampu menggunakan senjata, peralatan dari tulang, serta membuat api. Setelah direkonstruksi, para arkeolog memperkirakan bahwa Sinanthropus pekinensis hidup pada 780.000-600.000 tahun yang lalu. Pada tahun 1928, dilakukan penelitian lanjutan oleh Davidson Black yang berhasil menemukan kembali fosil tambahan berupa rahang, beberapa gigi, dan fragment tengkorak. Dan ia pun mendapat tambahan dana penelitian dari lembaga Xenogenic Research Laboratory. Ahli paleoantropologi Cina bernama Pei Wenzong pada tahun 1929 melakukan eskavasi untuk meneliti lebih lanjut mengenai kehidupan purba di sekitar Gua Chouguotian, Cina. Dalam eskavasinya, Pei Wenzong menemukan batok kepala manusia yang masih utuh. Penemuan tersebut cukup menggemparkan dunia ilmuwan. Lalu ditemukan pula 6 batok kepala, 12 pecahan batok kepala, dan lebih dari 150 gigi di pukit tulang naga. Para arkeolog juga menemukan sekitar 100 ribu alat-alat dari batu yang digunakan Sinantropos Pekinensis untuk mempersiapkan api dan kegiatan berburu. Penelitian dilanjutkan kembali setelah Perang Cina yang dilakukan pada tahun 1949 sampai 1966. Dalam kurun waktu tersebut, para arkeolog menemukan banyak fosil dan artefak. Berdasarkan rekonstruksi fisik, para arkeolog menyimpulkan bahwa Sinantropos Pekinensis mampu berjalan dan berditegak. Usia Sinantropos Pekinensis sangat pendek, karena sebagian besar meninggal sebelum berusia 14 tahun, dan jarang sekali yang mencapai usia 50 tahun. Dari konstruksi fisik dan hasil analisis terhadap lingkungan sekitar, para ahli memberpendapat bahwa Sinantropos Pekinensis belum membangun tempat-tempat tinggal, dan mereka menetap di gua-gua. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Sinantropos Pekinensis masih bergantung pada alam dengan cara mengumpulkan makanan dari pohon dan berburu binatang. Sinantropos Latianensis, atau sering disebut juga dengan manusia lantian. Fosilnya ditemukan di lantian country, Cina bagian barat laut, pada tahun 1963. Akan tetapi, baru pada tahun 1964, penemuan tersebut dipublikasi oleh Wo Jukang. Menurut perkiraan para ahli, manusia latihan hidup sekitar 800 ribu tahun yang lalu. Manusia purba jenis ini merupakan manusia purba yang sejenis dengan homo erectus. Fragmen pertama yang ditemukan adalah mandi gula, atau tulang rahang. Kemudian berhasil ditemukan sebuah tengkorak dengan tulang hidung, rahang kanan, dan tiga gigi. Berdasarkan pada fosil tersebut, para ahli memperkirakan bahwa Sinanthropus latihanensis memiliki volume otak sekitar 780 cm3, yang ukurannya hampir sama dengan homo erectus yang ditemukan di Indonesia. Selain itu, ditemukan juga beberapa fosil hewan dan artefak. Beberapa artefak yang ditemukan masih dalam kondisi yang baik dan sudah diserpih dengan rapi. Penemuan artefak batu dan abu menunjukkan bahwa Sinanthropus latihanensis memiliki kemampuan menggunakan peralatan untuk menunjang kehidupan dan membuat api. Terakhir, kita beralih ke benua Eropa. Beberapa fosil manusia purba yang ditemukan di Eropa antara lain Homo heatherbegensis, Homo netherthalensis, dan Homo chromagnon. Fosil heatherbegensis ditemukan oleh Dr. Schautenstack pada tahun 1908 di kota Heidelberg, Jerman. Menurut Schautenstack, Homo heatherbegensis hidup pada 600.000-400.000 tahun yang lalu dan dianggap sebagai nenek moyang Homo netherthalensis dan Homo sapiens. Ciri-ciri Homo heatherbegensis antara lain memiliki volume otak sekitar 1100-1400 cm3. Volume ini hampir sama dengan volume otak manusia modern yang rata-rata sebesar 1350 cm3. Homo heatherbegensis memiliki tinggi badan rata-rata 180 cm. Manusia purba ini juga memiliki otot badan serta rangka tubuh yang lebih kuat dari manusia modern. Menurut analisis Lieberger dari Universitas Witwatersrand, fosil Homo heatherbegensis yang ditemukan di Eropa Selatan memiliki tinggi badan sekitar 210 cm. Berdasarkan penemuan ini, Lieberger menyebutkan bahwa Homo heatherbegensis sebagai manusia raksasa. Para ahli memperkirakan bahwa Homo heatherbegensis sudah mampu menggunakan alat-alat yang cukup haju untuk berburu. Binatang yang menjadi buruan Homo heatherbegensis antara lain badak, kudanil, beruang, pusah, dan kuda. Fakta ini dibuktikan dengan penemuan tombak, pentungan, dan lukisan di dinding gua. Homo heatherbegensis sudah diperkirakan memiliki perilaku yang lebih modern, yang mana mereka telah mengenal pemakaman dan melakukan sesuatu dengan menggunakan tangan kanan. Para ahli berpendapat bahwa manusia purba ini merupakan manusia purba pertama di Eropa yang telah mengenal sistem pengemburan mayat. Para ahli juga memperkirakan bahwa Homo heatherbegensis sudah menggunakan bahasa, walaupun dalam tingkat yang sederhana. Perkiraan ini berdasarkan pada morfologi telinga bagian luar dan tengah yang serupa dengan manusia modern dan berbeda dengan simpanse. Berdasarkan morfologi tersebut, diperkirakan bahwa Homo heatherbegensis tidak mampu membedakan jumlah suara yang berbeda. Yang kedua adalah Homo neanderthalensis, yang berarti manusia kera dari nender. Fosil Homo neanderthalensis pertama kali ditemukan oleh Rudolf Virchow dan Fulport pada tahun 1856. Fosil tersebut ditemukan di lembah sungai Nender, Dusseldorf, Jerman. Oleh karena itu, manusia purba ini dinamakan Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis diperkirakan hidup pada masa Peristosen. Manusia purba ini masih satu subspesies dengan Homo sapiens yang hidup di Asia. Beberapa ahli berpendapat bahwa manusia purba ini merupakan peralihan dari Homo sapiens. Homo neanderthalensis juga diperkirakan merupakan keturunan dari Homo heatherbegensis. Homo neanderthalensis memiliki ciri-ciri fisik antara lain Tulang pelipis menonjol, rahang menonjol, bentuk dahi rendah, dagu tipis, volume otak antara 1.400 sampai 1.500 cm kubik. Tinggi badan sekitar 165 sampai 168 cm untuk laki-laki dan 152 sampai 156 cm untuk perempuan. Menurut kedua ahli yang menemukan fosil tersebut, Homo neanderthalensis diperkirakan hidup pada 125 sampai 25.000 tahun yang lalu. Selain ditemukan di Jerman, fosil mirip Homo neanderthalensis juga ditemukan di beberapa wilayah Eropa lainnya, seperti di Spai, Belgia, Swanskombe, Inggris, Stenheim, Jerman, Tavarel, Perancis, dan Petralona, Yunani. Selain fosil, Rudolf Virchow dan Fulfrod menemukan alat-alat dari batu dan tulang. Kedua ahli tersebut juga menemukan bekas-bekas api yang menunjukkan bahwa mereka hidup di daerah dingin. Beberapa hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa Homo neanderthalensis telah mampu menggunakan peralatan untuk berburu, meramu, dan memasak. Homo neanderthalensis juga sudah mengenal sistem kepercayaan yang dibuktikan dengan penemuan peralatan kubur. Homo neanderthalensis sudah mampu membangun rumah-rumah dari kayu. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka tidak mampu melawan dinginnya udara di daeratan Eropa. Ketika para ahli menganalisis fosil Homo neanderthalensis, mereka menemukan fakta bahwa sebagian besar Homo neanderthalensis mati pada usia sebelum 20 tahun. Masa ini merupakan masa yang singkat bagi proses evolusi manusia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Homo neanderthalensis memiliki cara bertahan hidup yang kurang baik. Para ahli memperkirakan bahwa kepunahan Homo neanderthalensis disebabkan oleh cuaca dingin yang cukup ekstrim di Eropa dan adanya penyakit endemik. Kepunahan Homo neanderthalensis yang disebabkan oleh penyakit paling masuk akal karena ahli paleoantropologi menemukan jejak-jejak patologi pada sisa fosil mereka. Yang terakhir adalah Homo kromagnon. Fosil Homo kromagnon pertama kali ditemukan pada tahun 1868 di Ezy de Tayak, Perancis Selatan. Homo kromagnon dianggap memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan Homo neanderthalensis. Beberapa ahli berpendapat bahwa Homo kromagnon tidak memiliki kaitan genetik dengan Homo neanderthalensis. Fakta ini didapatkan setelah ahli genetik Giorgio Bertorell melakukan tes genetik terhadap fosil Homo kromagnon dan Homo neanderthalensis. Hasil tes menunjukkan bahwa kedua jenis manusia purba tersebut tidak memiliki kesamaan DNA. Ciri fisik Homo kromagnon antara lain memiliki tengkorak yang tinggi dengan atap dan bakang tengkorak yang bundar, dayi vertikal, muka datar, dagu tampak nyata, tinggi badannya rata-rata 165 cm, volume otaknya 1.400 cm3. Volume tersebut merupakan di atas rata-ratam untuk manusia modern. Dengan ukuran volume otak yang cukup besar tersebut, para ahli mengindikasikan bahwa Homo kromagnon sebagai satu ras yang berasal dari Afrika kuno. Selain itu, diperkirakan bahwa Homo kromagnon merupakan salah satu nenek moyang manusia modern. Para ahli memperkirakan bahwa Homo kromagnon hidup pada zaman glasial terakhir atau sekitar 30 ribu tahun yang lalu. Selain memiliki ciri-ciri fisik lebih unggul, Homo kromagnon memiliki kebudayaan yang lebih modern. Homo kromagnon telah mahir membuat lukisan gua dan mampu membuat alat-alat dari batu yang cukup indah. Melalui perkembangan budaya tersebut, para ahli percaya bahwa Homo kromagnon telah memiliki pola hidup yang nyaman. Homo kromagnon juga telah memiliki kemampuan menciptakan senjata yang baik untuk keperluan berburu. Untuk memaksimalkan hasil buruan, mereka menciptakan alat yang baik pula untuk menguliti binatang. Kemudian dijadikan kulit binatang sebagai pakaian. Gua dan ceruk-ceruk kecil menjadi tempat tinggal Homo kromagnon saat mengarungi kehidupannya. Hadiran manusia tidak terlepas dari asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari teori tentang spesies lain yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan tingkatannya, para ahli paleoantropologi membagi evolusi menjadi tiga kelompok. Pertama, tingkat para manusia yang ditunjukkan dengan penemuan fosil Australopithecus di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1942. Kedua, tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 dan termasuk golongan Pithecanthropus. Ketiga, manusia cerdas atau Homo sapiens yang mampu menggunakan otak dan nalar.